Semakin banyak dislokasi, maka semakin gampang dia longgar atau mengalami dislokasi berikut-berikutnya. Berarti bisa dibilang itu malah memperparah sebenarnya ya? Tidak mungkin kita lakukan satu kondisi bahwa yang ternyata ada indikasi operasi, kita paksakan untuk tidak dilakukan perbaikan. Terus juga saya baca mengenai ada yang namanya frozen shoulder begitu ya. Apakah memang semua yang nyeri pada bahu itu sudah pasti itu frozen shoulder dok? Oke, ini menarik sekali untuk kita bahas. Tidak semua keluhan nyeri atau kaku pada bahu itu kondisinya frozen shoulder, tidak. Pengalaman saya memang frozen shoulder itu sering terjadi pada banyak masing-masing saya frozen shoulder. Dia ada keluhan nyerinya, ada keluhan kakunya, tapi tidak semua problem bahu arahnya ke frozen shoulder. Frozen shoulder ini sebenarnya punya karakteristik kaku dan nyeri. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang itu berobat saya, itu masalahnya adalah gerakannya jadi terbatas, disertai rasa nyeri. Ya, frozen shoulder itu bahasa lainnya itu adesif kapsulitis, artinya ada radang di selaput kapsul sendi bahu yang mulai meradang. Dan saya sering menjelaskan itu untuk mempermudah awamnya, yaitu terbentuk satu jaringan yang menyebabkan lengket di dalam sendi. Itu yang menyebabkan nggak bisa gerak tuh ya? Itu ya, satu. Yang kedua, kapsul sendinya menebal sehingga fleksibilitasnya juga berkurang. Volume ruang kapsul sendinya juga berkurang, jadi kayak ngisut. Dia ada tiga fase umumnya. Fase pertama freezing, lebih dominan kondisi inflamasi atau radang. Makanya di awal-awal proses frozen shoulder, pasien itu umumnya nggak merasa langsung kaku. Dia ada rasa nggak nyaman di sendi bahu-nya, dia gerakin sakit, masih bisa gerakkan tentu-tentu, tapi belum terlalu kentara tuh kakunya. Seiring berjalannya waktu beberapa minggu, ada yang beberapa bulan, baru deh kakunya mulai muncul. Masuk ke satu kondisi namanya frozen. Jadi awalnya freezing, yang kedua frozen, dalam rentang waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan, dan yang terakhir towing, dari frozen towing. Towing itu artinya cair, gerakannya pelan-pelan kembali. Masalahnya, untuk bisa ke fase ketiga, itu bisa sembilan bulan sampai tiga tahun, kurang lebih secara teori. Lama, lama, oke. Jadi memang perjalanan frozen shoulder ini, itu lama sekali dan butuh kesabaran yang benar-benar tebal buat pasiennya. Ya, dia harus pasien benar-benar sabar. Untuk treatment-nya sendiri juga ada pilihannya nih, ya. Biasanya, kalau misalnya di awal-awal kita sudah deteksi, oke ini satu kondisi frozen shoulder. Kita bisa lakukan, upayakan conservative treatment dulu. Artinya, bisa dimaksimalkan secara fisioterapi, latihan gerak, stretching. Karena dia ada fase radangnya di awal-awal, bila perlu kita kasih obat anti radang, yang diminum seperlunya. Oke. Kalau dengan treatment yang seperti ini, dia reda, maka tidak perlu kita perlimbangkan operasi. Operasi, nggak perlu ya. Taunya bagaimana. Taunya bagaimana, pertama, nyeri berkurang. Walaupun secara perlahan, tapi pasien itu bisa merasakan, kok lebih enakannya. Yang kedua, kalaupun ada kaku, kaku juga ikut berkurang. Oke. Bertahap. Memang dia tidak bisa secara spontan langsung ke-release, enak tuh. Enggak. Dia pelan-pelan, ada yang beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jadi dengan fisioterapi, dengan latihan gerak, atau stretching, dengan menemobat perlunya. Itu kalau dilihat, dipantau dia perbaikan, that's it. Oke. Eventually nanti pasien akan merasakan, oke gerakan saya pelan-pelan. Udah membaik nih. Secara fungsi juga lebih nyaman. Oke. Hanya pada kasus-kasus tertentu, menurut saya persentasenya lebih kecil ya. Dimana tidak ada perbaikan. Sama sekali, atau malah memberat. Nah ini individual. Ini yang harus operasi tuh? Iya, ini individual. Jadi kalau misalnya dia tetap lengket, gerakan yang terbatas, masa iya kita tetap paksakan? Tuh. Prosedor operasinya cenderung cepat ya. Dalam hitungan mungkin kurang dari sejam ya. Beberapa menit, sekitar 30-40 menit. Habis itu, udah besoknya pasien langsung fisioterapi untuk menggerakkan bahunya. Dan bisa langsung pulang rumah. Bisa langsung pulang. One day care dong? Dia satu hari rawat. Satu hari aja lah ya. Umumnya kalau misalnya pada kondisi tertentu, kalau dari pasien bisa cukup nyaman, kadang-kadang bisa dipertimbangkan one day care. Tapi saat ini sih kita bisa lakukan dengan satu hari rawat. Kembali lagi ya dok, minimal invasif. Minimal invasif, surgery, atau bahasa lainnya keyhole surgery. Yes. Jadi dari space atau dari ruang portal kecil, itu kita bisa melihat atau merilis yang di dalam sedi. Itu udah canggih sih sekarang. Oke, oke. Terus tadi dok, yang rotator-rotator itu apa tuh? Nah ini menarik, saya jelaskan sedikit. Boleh. Jadi ada urat di bahu ya. Jadi otot bahu kita itu di ujungnya itu dia membentuk tendon atau urat yang melingkupi sendi bahu. Kita menyebutnya rotator cuff. Oke. Itu dia sebenarnya ada empat utamanya. Ada yang sisi bagian atas, kita menyebutnya rotator cuff. Atau bagian yang supraspinatus. Ya. Kemudian tendon supraspinatus. Yang kemudian bagian depan namanya subscapularis. Bagian belakang itu infraspinatus dan terismaginat. Empat-empatnya bekerja dengan fungsi yang sangat-sangat vital buat pergerakan bahu. Oke. Yang sering menjadi problem itu yang supraspinatus. Kadang-kadang di masyarakat awal itu nggak bisa atau sulit membedakan saya bahunya nggak bisa ngangkat. Atau gerakannya jadi terbatas karena kakukah, karena ada yang robekah, karena jangan-jangan pengapurankah, atau karena jangan-jangan saraf yang berusaha lah. Soalnya sama semua nih. Mirip semua gitu dong. Tapi sebenarnya sejatinya kita bisa membedakan itu semua. Dari bagaimana keluhan itu awalnya muncul, perjalanan keluhan itu memberat, gerakan apa yang tidak bisa dilakukan, Ya. Dan kemudian kalau perlu kita lakukan pemirsaan fisik ketika diperiksa oleh dokter. Misalnya saya cek gerakan seperti ini yang terbatas, gerakan seperti ini masih bisa, otot yang ini yang kira-kira bermasalah, dan kemudian eventually kita lakukan pemirsaan, misalnya kita MRI atau ronson atau CT scan, barulah semua mengerjut ke satu kondisi yang sangat spesifik. Berarti emang harus, ya balik lagi doknya, harus dokter yang menentukan gitu kan. Betul, makanya nggak bisa sendiri-sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.